Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita tinggal cari saja nilai trigonometri yang terdapat pada soal kita ini. Nah, di soal kita kan ada sinus 30 derajat, lalu ada tangan 45 derajat, lalu ada cosinus 60 derajat. Nah, kita kan tahu bahwa 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat kan merupakan sudut istimewa, jadi kita bisa langsung dapatkan nilainya. Jadi kan sinus 30 derajat, seperti kita ketahui bersama, nilainya adalah berapa? Setengah kan? Lalu tangan 45 derajat, kita tahu nilainya itu adalah 1. Lalu cosinus 60 derajat, kita tahu nilainya adalah setengah, bener kan? Nah, ya sudah berarti sekarang kita tulis dulu soalnya. Di soal kita kan ada 10 sinus 30 derajat, tambah 2 tangan 45 derajat, lalu dikurangi dengan 12 cosinus 60 derajat, lalu dibagi dengan 2. Ya sudah, sinus 30 derajat, tangan 45 derajat, dan cosinus 60 derajat tinggal kita ubah sesuai dengan nilai yang telah kita dapatkan. Berarti setelah kita ubah nanti akan menjadi 10 dikali sinus 30 derajat kan setengah. Jadi 10 kali setengah, tambah 2 tangan 45 derajat, berarti kan jadi 2 dikali tangan 45 derajat kan 1, jadi 2 kali 1. Lalu dikurangi 12 cosinus 60 derajat. Kita tahu kalau sinus 60 derajat nilainya adalah setengah, jadi minus 12 dikali setengah. Lalu kita bagi lagi dengan 2, seperti ini. Ya sudah, berarti 10 dikali setengah kita dapat nilainya adalah 5, lalu 2 kali 1 kita dapat nilainya adalah 2, jadi plus 2. Lalu kurang 12 kali setengah, dan kita tahu 12 kali setengah itu 6, jadi minus 6 per 2. Ya sudah, kita operasikan pembilangnya, berarti 5 tambah 2 dikurangi 6 kan 1, lalu per 2. Jadi jawaban untuk soal kita kali ini adalah setengah, teman-teman, di mana setengah itu ada di opsi C. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal kita kali ini, semoga kalian mengerti, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya ya.